Dua orang pasien merupakan pasangan suami istri, sospek virus corona yang diisolasi di ruang perawatan paru-paru rumah sakit umum daerah Abdul Manaf, Kota Jambi, saat ini tidak lagi diisolasi. Pasien tersebut sudah dipulangkan ke tempat tinggalnya di desa Mestong, Kabupaten Muano, Jambi. Padahal hasil laboratorium dari Litbang Kemenkes positif atau negatif belum ada hasilnya. Menurut Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jambi, juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Virus Corona, Budidaya, mengatakan selain mendesak ingin pulang dengan membuat surat pernyataan, kondisi akhir pasien secara klinis tidak termasuk dalam indikasi terinfeksi virus corona. Hasil ronsen maupun yang lain juga kondisinya bagus. Maka pada hari ini telah diizinkan pulang. Meskipun belum ada hasil laboratoriumnya, kedua pasangan suami istri itu dalam pengawasan selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kota Jambi juga sudah menyiagakan POSKO, Gus-Gus Tugas dan Komen Center sebagai tempat pencegahan dan pengendalian virus corona yang bekerja, memberikan pelayanan maupun edukasi bagi masyarakat terkait virus corona. Sentoraknya yang bersangkutan tidak termasuk yang indikasi itu. Tapi kan kita harus memakai waktu 14 hari, apakah nanti ada muncul pejala lagi. Nah itulah, tapi sudah dilakukan swab dan ini sudah dimasukkan ke Limpang Menkes ya, 3 menunggu waktu ini. Maka mereka karena tidak, itu di bawah DPP ya, di bawah pengawasan ya, orang di bawah pengawasan. Jadi masih di rumah sakit sekarang? Sekarang sudah pulang. Dia yang minta pulang atau cuma? Dia minta pulang. Dia minta pulang. Dan setelah hasil dari pemeriksaan Ronsentoraknya, dia tidak termasuk. Itu kan hasil ujilamnya dari ujilam? Ujilam bulan, bulan, bulan. Ujilam bulan, bulan. Hari dari sejak, kemarin hari apa? Mungkin Jumat, mungkin ya. Seharusnya dia 14 hari, hari ke 10 dia pergi. Lagi kan kita tidak tahu kondisi. Dua pasien pasangan suami istri pada Jumat lalu diisolasi di rumah sakit umum daerah Abdul Manaf, Kota Jambi. Karena mengeluh, demam, batuk, dan sesak napas. Gejala itu timbul setelah keduanya baru pulang dari perjalanan ibadah umroh. Guna mengantisipasi penyebaran, pasangan suami istri itu pun mesti diisolasi. Demikian dari Kota Jambi, Aldisa Putra, Laporkan.